Intro Halo selamat malam semuanya Saya disini lagi kedatangan sebuah paket lagi dari alamatnya dari Blast Fishing ya ini datangnya dari Shopee alamatnya di Banyuwangi Jawa Timur cukup lengkap sih disana produk-produk pemancing ya cukup lengkap di Toko Blast Fishing disini sudah pasti isinya doran dan ini lagi dua masih belum tahu isinya apa, kita langsung unboxing aja Fishingnya bagus sih isi mobile app lagi di tengahnya kita keluarin aja langsung sudah ini sudah kosong ini sudah guys, juaranya ini juaran Daidu Predator ini jalan castingnya Daidu Predator kita langsung tukup aja kita ambil top sectionnya dulu ini top sectionnya guys sudah dilengkapin dengan X Warping ya kayak Warping dari karbon gitu sampai ke ujung sudah X Warping dan ini desainnya sih keren banget ya untuk juaran ukuran harga segini ini ada yang jual kalau di Blast Fishing ini harganya sekitar Rp. 290-an ya nanti saya bakalan kasih link pembeliannya di deskripsi dan cincinnya dia belum Fuji tapi sudah memakai silikon gini keramik silikon untuk di bagian cincinnya dan ini sama aja ya menurut saya kalau kita ngerawatnya juga gak benar nantar Fuji juga bakalan gak awet ini jualan spinning jualan casting untuk speknya disini ada speknya nantar saya bakalan foto dan taruh disini fotonya biar kalian bisa baca juga untuk lagnya ini 1.89 meter berarti yang ke 2 meter untuk PE ini PE 1 ke 2 dan untuk lurnya maksimalnya 50 gram untuk powernya ini max powernya itu 10 gram actionnya medium fast kita coba pasangin jualan casting yang hampir 2 meter ini penampakannya setelah pasangin seperti itu ya lihat lebih detailnya kalian bisa nonton video semantik seperti ini oke teman-teman ini paket selanjutnya kita bakalan buka kita bakalan buka sekarang oke ini isi yang pertama dan ada box lagi di dalamnya sudah langsung buka ini dia isinya reel sebuah reel daidol krisula ukuran 2000 kita langsung buka kita buka apa aja isi dalamnya yang pertama isinya ada sebuah tas tas reel seperti ini dan di dalamnya ada gel untuk ngerawat reelnya oke kemudian kita dapat crop handle cadangan ini ya dan kita juga dapat handle untuk casting jadi tasnya bagus di bahannya dari daido dan ini ini reelnya pengemasannya bagus sih di toko blast fishingnya selalu dapat bebek lagi di tengahnya ini reelnya sudah taruh kotaknya di sini knop standarnya juga sudah ada dan keunggulan dari daido salah satunya ini ya tidak sangat wear terhadap customernya jadi dikasih cadangan knop kalau kenapnya hilang ini sudah pohon handle juga sudah subwater subwater ini ukuran 2000 yang warna black and gold untuk spesifikasi disini saya bakalan taruh juga fotonya disini biar kalian bisa baca untuk size ini ukuran 2000 rasionya 5.0 banding 1 dan untuk untuk senar untuk PE diameter 0,24 itu masuk 210 meter dan 0,26 masuk 180 meter dan 0,29 masuk 150 meter dan untuk max drag max drag ini 9 kilo ya termasuk standar untuk ril ukuran 2000 dan yang saya suka dari ril ini jeringan rilnya itu nyaring keliling nanti saya bakalan kasih dengar detailnya seperti apa dan untuk spesifikasi dari PE nya ini kalau PE 1 itu mungkin masuk sekitar 150 meteran dan PE 0,8 itu mungkin masuk sekitar 180 sampai 190 dan untuk PE 1 eh PE 0,6 ya itu sekitar 220 meteran cukup banyak sih dan cukup untuk main light dan ini bakalan saya pasangin di juara yang tadi di unboxing daido predator karena ini max drag dari jorahnya 10 kilo dan max dari 9 kilo dan gak bakal kembali jorahnya juga walaupun kita setting di drag mati atau drag paling kuat dari serial jorahnya dari spek sih gak mungkin patah harusnya karena lebih kuat dan masuk sih ini real ukuran 2000 dan panjuran PS1 ke 2 ini mungkin juga bisa dipakai untuk light jigging atau main ringan dasaran karena dari reel ke bat ke bat paling bawah bat paling akhir ini jaraknya lumayan lah untuk kita jepit disini untuk main seperti ini lumayan lah bisa bisa jepit lah kalau kita mau jigging oke kita langsung aja ke box yang kedua disini ada ada produk dari Daido lagi ya produk dari Daido lagi disini nama PE nya ancor ya kalau orang Indonesia bisa baca ini ancor ini PE 08 atau 20 lips yang diameternya kecil banget 0,14 mm diameternya ini 0,14 mm dan PE nya 0,8 atau setara dengan 20 lips ini max nya 10 kilo berarti sama dengan max joran nya dan ini X9 jadi X9 itu maksudnya jalinan dari PE nya itu 9 jalinan 9 kali yang dijalin jadi 1 kita langsung gitu dan ini sudah multi color juga sangat tipis untuk ukuran yang max nya 10 kilo sih ini sangat tipis ya dan ini 200 meter kita bakal coba aja pas masukin serial nya apakah muat ya muat 200 meter atau enggak kita taruh dulu ini ada box terakhir oke ini box terakhir maaf ya ya mungkin noise nya sampai ke kamera karena syutingnya lumayan skitir jalan isinya ini adalah sebuah dua buah dua buah leader dan satu kail oke lewat penting sebenarnya ini leadernya 30 lift dan 18 lift dari shock leader mereknya dan yang 30 lift ini max drag 13 62 kilo diameternya 0,46 dan panjang 50 meter ini shock leader yang gen X harganya sangat terjangkau ini kalau gak salah gak sampai 20 ribuan sih apa sekitar 20 ribuan sih di teku blast spising juga di Banyuwangi beramati Banyuwangi Jawa Timur dan untuk yang 18 lift ini max nya 8,17 kilo dan diameternya 0,36 milimeter yang 50 meter juga oke mungkin sekian dulu vlog untuk unboxing hari ini saya bakalan coba tes juara dan reel nya secepatnya semoga cuaca membaik semoga bisa trik mancing lagi ke tenah laut untuk melakukan tes juara dan reel sekian dari saya bye bye